Yang kedua, kekayaan yang didapat untuk memberi atau berbagi kepada anggota-anggota, keluarga, saudara, teman-teman, dan orang-orang yang membutuhkan Sebagian dari kita, ada yang tidak menikmati kekayaan yang telah diperoleh dengan susah payahnya itu Dan juga tidak memberi atau berdana kepada yang membutuhkan Jadi, sepanjang hidupnya hanya mengumpulkan kekayaan, kemudian setelah ia meninggal, orang lainlah yang mendapatkan kekayaannya itu Pada masa kehidupan Samhuda, ada seorang lelaki kaya yang tinggal di Sabati Yang selalu menasihati anaknya bahwa jangan pernah berpikir bahwa kita kaya, jangan boros Kita harus mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi Kalau tidak, nanti kekayaan kita akan berkurang, kata lelaki ini Lelaki ini pun menanam hartanya dalam bentuk emas atau koin yang banyak sekali di sekitar rumahnya Kemudian, ia meninggal tanpa sempat memberi tahu kepada anaknya tempat koin emas itu ditanam Kemudian, dia pun terlahir lagi sebagai orang yang pengemis di sebuah desa Suatu hari, ia berkunjung di Sabati Ia datang ke rumah lamanya dengan maksud untuk meminta sedekah Namun, anaknya mengusirnya tanpa memberi apapun Sang Buddha yang berada di sekitar lokasi pengemis itu melihat kejadian tersebut Beliau mengungkapkan bahwa pengemis itu adalah ayahnya Namun, anaknya tidak percaya kepadanya Buddha pun menyuruh pengemis itu untuk menunjukkan di mana ia menanamkan koin emas tersebut Barulah orang kaya itu yang percaya Sang Buddha mengajarkan Untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar Beliau mendorong kita menggunakan kekayaannya Untuk hal yang bermanfaat Untuk kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri serta masyarakat Saudara-saudara, apakah itu dana? Dana merupakan dana berarti memberi Memberi dengan belas kasih kepada yang membutuhkan Tanpa kita mengharapkan keimbalannya Dana tidak harus merupakan materi Tetapi juga termasuk memberi pelayanan dan lain-lain Cara-cara berdana Yang pertama, memberi dengan tangan sendiri Yang kedua, memberi sesuatu yang banyak untuk diberikan Yang ketiga, memberi pada saat yang tepat Yang keempat, memberi pada orang yang tepat Dan yang kelima, memberi dana yang tepat Ada tiga hal kesempurnaan memberi dana Yang pertama, kemurnian pikiran Dengan cara renungi pikiran dengan cinta kasih Disertai kemurnian batin Cara kedua, jangan biarkan pikiran negatif masuk Dan saat kita memberi Cara ketiga, pikiran harus bebas dari amarah Kebencian, niat buruk pada saat kita memberinya Dua, kekayaan atau uang Yang kita peroleh dengan cara yang benar Hal yang ketiga, memberi kepada yang layak memberikannya Dengan cara memberi kepada siapa saja Yang penting senang hati Dan bahagia setelah kita memberinya Terima kasih Namo Sayang Adi Budaya Namo Budaya Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Jorin Dimana salam budis dari saya Namo Sayang Adi Budaya Namo Budaya Tetap dukung channelnya Youtube Kakak Asumetiko Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Oh ya Jangan lupa tekan tombol loncengnya Di agar tidak ketinggalan Seputar Pakak Asumetiko Dadah Namo Budaya Saire Rengang Garja Namo Budaya Namo Dipaya Sari Rengang Namo Budaya Terima kasih telah menonton